Berita yang pertama itu tentang Bayi lahir selamat di stasiun berkat kesigapan petugas Namanya lahir tempat waktu itu semuanya udah takdir ya Terus aktanya tulisannya apa tuh? Tempat tanggal lahir gerbong 4 Ibu beri kopi susuk ke bayi 7 bulan Kalian aja bu abis dikasih kopi Dia lagi ngopi ya sekalian aja nih biar melek Singkong, singkong, pisang goreng, singkong Atau ketan, enak banget tuh Ntar bayi ibu gedenya nongkrong mulu kerjanya Ada bocah umur 2 tahun ini jago tendang bola hingga masuk gawang Semua tendangan pake kaki kiri Nah ini kadang ada anak-anak yang memang terlahir tuh spesial gitu 2 tahun loh ya Nah dari sini kita belajar ya Tentang anak-anak itu segalanya loh Harta terindah buat pasangan itu adalah Spesial Anak Nah sekarang udah yang buka Ntar kalo udah buka aja kan tinggal masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Abang-abangan gue Ada adegan gue ketemu lagi dengan kita pasangan terancampunan Konten kita hari ini Taman Curhat Nah kita mau ngebahas tentang berita viral Tapi ini kaitannya sama anak-anak Memang yang namanya kejadian anak itu dari zaman ke zaman gak pernah habis ya Iya Kisah-kisahnya ya Tapi sebelumnya Anda mau mengucapin terima kasih banyak buat subscriber kita yang selalu setia nonton tayangan kita baik itu pertanian terus kuliner Kemarin tuh banyak banget yang nanyain tentang kuliner Jadi itu lokasinya dimana makanannya kok enak banget gitu nah terus yang Taman Curhat juga banyak juga penggemarnya terima kasih banyak dan kita juga mengharapkan selalu komen-komennya bagusnya gimana tayangan kita atau ada masukan lain lagi kita ngebahas apa gitu nah sekarang Sekarang dia ngomongnya udah lancar ya Sekolah Hebat-hebat banget ya Sekolah Sekarang udah kayak Oki Setiana Dewi Karena teman-teman Anda banyak yang jago ngomong ya Jadi kalau Anda diem aja kayaknya Aduh kayaknya kebanting banget gitu Apalagi di sebelah nih 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 di sebelah Kalau di rumah kan ngoceh terus Jadi ya mau gak mau kayak ikut-ikutan Gaul sama tukang ngomong jago ngomong Besok Anda gaul sama tukang tipu Anda Ini gaul sama politikus juga Ketularan juga jadi politikus kan Politikus Insya Allah lah Nah ini sekarang kita mau ngebahas tentang apa nih Katanya lagi ada pirali Ada berita yang pertama ya Berita yang pertama itu tentang Bayi lahir selamat di stasiun berkat kesigapan petugas Jadi ini ada seorang ibu-ibu hamil Dia naik kereta dari Tiga raksa Dari Tiga raksa Menuju ke sana kalau gak salah ya Ke tanah abang ya kalau gak salah Jadi ibu-ibu itu tuh udah hamil tua Udah hamil tua Dia naik kereta Terus Apa tiba-tiba mungkin pecah kotuban gitu Terus gak ke Apa ya waktunya gak cukup Dibawa ke rumah sakit gitu Terus di Apa namanya kereta udah lahir gitu ya Tapi alhamdulillah bayinya selamat Oh Laki perempuan sih? Bayinya Perempuan apa ya? Coba anda baca dulu nih Seorang bayi lahir di stasiun tanah abang pada hari Senin 23 Januari 2023 Nih berdasarkan keterangan akun Twitter ya Itu kondisi sang ibu tidak memungkinkan lagi untuk ke rumah sakit Berarti itu kemungkinan Pembukaan komplit gitu ya Gak tahan lagi Terus kemudian udah melahirkan lah disitu Terus ibunya sedang berpergian Dari stasiun tiga raksa Tuh tak memungkinkan lagi ke RS Oh Aduh Ngomongin bayi Bayinya dateng ini Nah itu Ini awalnya mau dirujuk ke RS Budi Kemuliaan Tapi kondisinya Kondisinya Sudah tidak memungkinkan Berarti bener-bener lahir di gerbong ya Iya Berarti kalau Kita juga ngebayangin dah situasi kereta dari tiga raksa tenabang itu kan yang Umpel-umpelan agak padat Apalagi kalau jam kerja kan Itu gimana ya bisa ngebayangin Ini gak ditulis anak keberapa sih Tapi Menurut apa ya pengalaman undai gitu ya Kalau misalkan udah Yang mau melahirkan Udah mules banget gitu Emang udah gak bisa ditahan ya Kalau mohon maaf kalau pengen pup gitu ya Kan masih bisa gitu ditahan gitu ya Tapi kalau udah mules dan udah kayak pengen ngeden gitu ya udah keluar gitu Keluar sendiri bayinya Ya itulah yang kita berpikir bahwa yang namanya lahir tempat waktu Itu semuanya udah takdir ya Ya terus aktanya tulisannya apa tuh Tempat tanggal lahir gerbong empat Kereta tiga raksa Tapi alhamdulillahnya selamat Begitu lahir nama anaknya laki-laki namanya Abdul Mas Sinis Panggilannya Sinis gitu kan Ya Tapi Indah kan Udah Pengalaman tiga kali nih ya Melahirkan Ya tiga kali sih udah lumayan lah ya Tapi gak ada yang sekilat itu sih Tiga-tiganya Eh ini mah lahirnya lama-lama semua prosesnya ada yang tiga hari Jadi yang pertama itu dua hari ya Pembukaan satu sampai pembukaan tujuh itu sehari setengah Acara pembukaannya ramai Soalnya ada tarian-tarian Sambutan lama Apalagi ada Betawi sama Jawa Itu jadi ada palang pintu dulu Jadi agak lama pembukaannya tuh Terus yang kedua lebih lama lagi Karena itu melalui proses induksi Tiga kali induksi Itu lebih lama lagi Yang ketiga itu Udah 40 minggu Jadi kalau misalkan hari besok gak mules nih Itu udah disesar Jadi akhirnya gak induksi cuma Pecah ketuban malamnya Yang ini nih Yang ini Hasilnya kayak gini nih Jadi gak ada yang instan cepet banget gitu Tapi bayi laki-laki yang setahu ayah kayaknya emang pada lama di dalam perut ya gak Betah gitu Katanya emak itu Waktu emak babe ayah itu hampir 10 bulan loh Iya ya Tua di perut Tapi pas udah lahir Anak-anak pada protektif Nih kayak pagi nih Nggak nih Nganter sekolah pakai baju kayak gini Terus ada make up sedikit Si abang pertama Nggak mau kemana Nggak kemana-mana Cuma ada pengajian di sekolah gitu Udah pasti mobil si Nail Nggak mau kemana Nggak Rapih Protektif banget ya Takut banget ditinggal Kemana gitu Balik lagi ke kasus tadi Harapan kita Maksudnya fasilitas umum di Indonesia juga harus diperhatikan loh Dengan kejadian kayak gitu berarti udah harus jaga-jaga di dalam fasilitas umum kendaraan umum atau angkutan masal gitu sudah disiapkan seandainya ada petugas Kesehatan Paling nggak yang ngerti hal-hal yang kayak begitu Kan nggak cuma kejadiannya orang sakit Siapa tahu ada orang tiba-tiba Nah ujublah menjalik ada yang serangan jantung Atau tiba-tiba ada yang Pinsan Itu juga kan penting banget ya Dan harus ada seperusus tempat Biar ada fasilitas kesehatan yang bisa Klinik gitu ya Klinik atau seperti apa Jadi begitu ada kejadian kayak gitu udah ngomong pusing lagi Emang petugas itu harus stand by ya Iya stand by Kayak kejadian kayak gitu tiba-tiba lahir Lu bayangin kalau bener-bener lahir Kalau pengalaman Anda jadi pramugari dulu ya Kalau di pesawat kan udah pasti kan itu ya Harus bisa PCR Harus bisa nangenin orang melahirkan Walaupun belum pernah melahirkan gitu kan Udah ada pelajarannya gitu Misalkan ada ibu-ibu hamil Misalkan ada orang sakit Atau orang pingsan gitu Hamil Yang pertama di announce itu Ada dokter nggak disitu Terus yang kedua kalau misalkan nggak ada dokter Ya kita mendarat secepatnya di bandara yang terdekat Terus ya pertolongan pertama Kita ya tahu Kita bisa misalkan ada pingsan Ada bisa PCR gitu-gitu Kan macam-macam yang namanya kondisi orang itu Dalam kesibukan mencari napkah Kadang-kadang harus juga tahu loh Ini udah bulannya lahir Kan harusnya dia Oh udah 39 minggu nih misalkan Ah udah jangan pergi jauh-jauh dulu Atau cuti dulu ngantornya gitu kan Gimana ya risikan juga ya ibu melahirkan Dan lahir itu Gue ngerasain Dan pingin istri gue lahir Gue bisa ngerasain Sakitnya kayak luar biasa banget gitu kan Yang secara normal ditangani dokter aja Kita masih was-was gitu Apalagi yang melahirkan di gerbong Habis itu banyak orang enggak Kita kan yang namanya bayi lahir itu Biasanya steril banget ya Begitu lahir langsung dibawa ke ruang bayi Dibersihin Kemudian sampai bayi itu nangis Begitu nangis langsung disuntik pertama tuh Ya disuntik ya Yang untuk tulang Gue ingat banget setiap anak gue lahir Begitu pertama langsung ada vaksin Yang untuk bayi baru lahir Setelah itu baru ditaruh di perut ibunya Untuk inisiasi ya Nah disitu Dalam kondisi lahir di kereta Enggak kebayang deh Si ibu itu harus apa yang dia lakukan Mungkin enggak ya Enggak ngebayangin Dan baju-nya enggak mungkin dong Baju yang udah standby rumah sakit Buat lahirin enggak Iya tapi mungkin harapan dia Juga enggak kayak gitu ya Harapan dia juga lahir di rumah sakit Atau di klinik Atau di bidan gitu ya Cuma kan kita enggak bisa Ini juga kan ada juga Kandungan yang memang Umurnya enggak harus 40 minggu Ada yang 37-38 tuh udah Udah ngajakin ini mules gitu Nah itu sih ngomong-ngomong Tentang kelahiran Nah ini ada berita viral lagi ya Yang kedua ya Yang anak itu kan harusnya Dikasih Asih kan Kalau baru lahir ya Ini apa? Ini dikasih Kopi saset itu loh ya Tau enggak Ibu beri kopi susuk Ke bayi 7 bulan 7 bulan Itu bahaya loh ya Ini balik lagi ya Apa ini faktor ekonomi Atau faktor Kisah-kisah enggak mungkin lah Ini mungkin juga memang Harga susu sekarang mahal Atau gimana Tapi kayaknya enggak Enggak untuk harian deh Maksudnya Kayak mungkin Mungkin buat coba gitu ya Buat coba-coba kali Kan waktu kita kecil katanya Anak dari padan tersering kejang Suka step Kopi pahit kalau itu Dikasih kopi Kopi murni gitu loh Kopi murni Bukan kopi saset yang anak-anak Bias yang suka minum itu kan Itu bahaya juga Itu setahun daya Bayi itu cuma dikasih Asih Udah toh Kalau misalkan asihnya enggak ada Itu dikasih sufor Tapi yang khusus bayi Itu pun Air putih aja Enggak boleh sering-sering kan Dikasihnya Paling pakai sendok Gitu-gitu Cuma kalau udah 7 bulan sih Udah mulai makan kan Itu bayi berapa Umur berapa sih 7 bulan 7 bulan sih 7 bulan udah dikasih kopinya Bentar lanjut dan sendok Oke sayang Berarti lucu juga ya Seorang ibu Memberikan anaknya tuh Kopinya kopi saset Mungkin ini ya Kayak dia lagi pagi gitu kan Lagi Eh anak gue anteng nih Dikasih ini Sekalian aja bu Dia lagi ngopi kan Dia lagi ngopi Sekalian aja nih Biar Singkong Singkong Pisang goreng Singkong Atau ketan Enak banget tuh Ntar bayi ibu gedenya nongkrong Belum kerjanya Yang seharusnya sih Jangan ya Kalau masih bayi Sampai umur 1-2 tahun aja Enggak boleh Dikasih kopi Apalagi yang saset Plus susu itu Kadang Kalau kopi sekali-sekali sih Emang boleh Yang ayah disarankan Berdasarkan tradisi keluarga ayah Di saat udah setahun lebih Atau dua tahun Katanya sih Untuk mencegah Kejang gitu Tapi dari ilmu Kedokteran Ada enggak? Ya enggak tahu Saya juga belum pernah nanya ke dokter Yang pasti Itu emang efektif sih Yang biasanya dulu Di keluarga ayah Banyak yang suka Kejang-kejang Begitu dikasih kopi Begitu demam Ya enggak sampai kejang Apa itu sugesti atau gimana Ya enggak tahu Mungkin ya Tapi kalau menurut kedokteran sih Enggak bagus ya Karena susu Kental manis aja Kan belum boleh Pokoknya khusus untuk bayi Susunya Susunya yang emang Udah ditaker Untuk Biasanya untuk otak Untuk pencernaan Karena susu yang kita beli aja Yang memang sudah resmi Ada BP pomnya Kadang-kadang Enggak cocok Mencer juga Karena kalau bayi udah diare Itu udah susah ya Penanganannya Maksudnya Kita aja diare Kayak gimana lemesnya Terus dehidrasi Segala macem Apalagi yang masih baby Masih bayi Ini dua hari yang lalu nih Diare ya Lagi jalan-jalan Tapi dia memang hebat banget Enggak ada demam Enggak ada apa Cuma mungkin Masuk angin Terusnya lucu Katanya dia kemarin nih Pak Iq seperti biasa ya Ayah Pak Iq diare Tapi obatnya doa aja Doanya gimana kemarin Gimana doanya Kemarin Ya Allah Pak Iq pengen main Enggak pengen sakit Sembuhin apa Iq ya Allah Kayak gitu ya doanya Pas makan Minum air putih Eh besoknya langsung sekolah Terus lanjut lagi nih Berita yang Enaknya punya anak kayak gini nih Obatnya gampang Doa Berita yang terakhir ya Ini tentang Ada anak kecil Umur Dua tahun ya Kalau gak salah ya Ya Ada bocah Umur dua tahun ini Jago tendang bola Hingga masuk gawang Semua tendangan Pakai kaki kiri Baik juga bisa Oh Kidal tuh anak Nah ini kidal Berprestasi ya Berprestasi Ini sih Di mana itu Anak mana enggak Makassar ya Oh di Malaysia Oh di Malaysia Oh bakal lawan kita tuh Di IFF tuh Bapaknya kayaknya pelatih ya Pelatih bola Dia udah punya lagi Bibi tuh Malaysia Nah ini Kadang ada anak-anak Yang memang terlahir tuh Spesial gitu Dia udah Punya kemampuan Yang lain dari yang lain Contohnya kayak Dua tahun loh ya Dua tahun tuh Baru banget jalan Jalan aja Belum bisa Tapi itu emang akurat ya Tendangannya akurat Tendangannya akurat Masuk ke gawang Powernya juga kenceng Powernya kenceng Itu memang bakat Kayaknya Bakat dari lahir gitu Ada juga yang memang Dari Anak Indonesia nih Temennya Kakak Nahil Ada dia Lahir Terus Nggak Ngoceh gitu Nggak ngomong Nggak apa Udah dibawa Ke Tumpu Kembang Dibawa Kemana kemana Pas umur 4 tahun Itu gimana temennya si Nahil Iya jadi temen Nahil tuh Cerita dari ibunya Dia udah 4 tahun Tapi belum bisa bicara Udah dibawa ke Tumpu Kembang Segala macem Ternyata Pas kakaknya itu pulang Dia sekolah di ini kan Di internasional gitu Ngomong Wash your hand gitu Ngerti ya Jadi ternyata Bahasanya dia tuh Bukan bahasa Indonesia Bahasa Inggris gitu Padahal orang tuanya sih Sebenarnya Sehari-hari Nggak ngomong bahasa Inggris juga Cuma mungkin dia nggak tau Entah Waktu di perut kali denger Dari mana Bisa juga kayak gitu Atau kakaknya gitu ya Jadi ternyata dia Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia Akhirnya dari situ Dia Yang ngomong bahasa Inggris gitu Dan lucunya lagi Dia di sekolahan itu Apa ya Studi tambahannya itu Extra lessonnya itu Bahasa Indonesia loh Padahal orang gitu Anak Indonesia Dan lahir di Indonesia Tapi begitu lain Ibunya juga orang Indonesia Dulu-duanya kan Saya kenal kan Iya Cuma masalahnya Bisa kayak begitu Mungkin waktu kecil Di keluarga itu Ngomongin bahasa Inggris Enggak 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 Bahasa Indonesia Cuma memang Ada memang anak-anak yang kayak gitu Terlahir memang udah spesial gitu Ada keahlian apa gitu Nah dari sini kita belajar ya Tentang anak-anak itu segalanya loh Harta terindah buat pasangan itu adalah Spesial Anak Enggak ada yang lagi deh Kalau apapun juga Ya bisa diobat Ya bisa dibetulin Bisa dibeli lagi Tapi kalau anak Kenapa-napa Itu yang paling kita khawatir Makanya kita memang harus Ngejaga dia dari Dalam kandungan Sampai dia lahir Terus menjaga emang tumbuh kembangnya Kita emang udah Berkewajiban sebagai orang tua Harus menjaga Tumbuh kembang anak gitu ya Sekarang Pak Iq udah bisa apa? Pak Iq udah kenal huruf kan Namanya kan Kemarin kan Huruf udah Terus ngajinya udah sampai H, Ho, Ja Oh iya Ya Ya Gimana nanya? Pak Iq sekarang udah apal doa apa? Doa apa yang Pak Iq apa? Tadi itu Ada pengajian kan di sekolah kan Jadi rezeki itu kan memang Enggak melulu tentang materi kan Jadi rezeki itu yang paling tinggi itu Pertama kesehatan Yang kedua itu ya Emang yang paling spesial itu Anak soleh-solehan ya Nah yang lain-lainnya itu ngikutin Gitu Yang penting gitu ya Pertama sekarang rajin ngaji Punya anak yang soleh Rezeki ngikutin Iya Yang bisa selalu ngedoain orang tua Buat orang tua gitu Ya baik ya Doain ayah Menda ya baik ya Oke Doanya apa buat ayah Menda? Coba Hobi Firli coba yang kenceng Coba yang kenceng Hobi Firli Bangun tidur Oke abang-abangan gue Ada dan gue Yuk sama-sama kita besarkan anak kita Kita jaga anak kita Karena suatu hari Mereka yang akan menjaga kita Iya bener Pokoknya jangan lupa Untuk subscribe Like share and comment channel youtube Abang Narji Assalamualaikum Salam 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 Salam